Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga ada dalam keadaan sehat selamat datang kembali di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan share tutorial cara setting Huawei Huawei yang ada di hadapan saya ini yaitu Huawei dengan tipe HG8245H yang mana Huawei ini biasanya digunakan oleh ISP-ISP seperti Telkom Indosat maupun yang lainnya kelebihan Huawei tipe HG8245H ini yaitu dilengkapi dengan USB memiliki 4 port LAN dan power 12V setelah menyala kita lakukan reset untuk mereset router ini yaitu dengan menekan di bagian reset sebelah USB kita tekan tunggu beberapa saat untuk melakukan setting router ini ada dua cara yang pertama melalui sinyal wireless yang dipancarkan dari router ini yang kedua yaitu melalui port LAN yang nanti akan disambungkan ke device PC atau laptop kita lakukan cara pertama yaitu dengan menggunakan wireless yang dipancarkan dari router ini selanjutnya kita hubungkan dengan sinyal wireless dari router tadi kita pilih usambungkan masukkan password sesuai dengan yang ada di belakang router Huawei tersebut setelah itu sambungkan setelah tersambung setelah tersambung buka browser kita panggil alamat router dengan ketik IP 192.168.100.1 maka kita sudah bisa masuk ke halaman login dari Huawei HG8245H untuk cara yang kedua yaitu dengan menggunakan port LAN yang akan dihubungkan melalui device baik laptop ataupun PC silahkan sambungkan ke bagian port LAN mana saja lalu sambungkan dengan PC atau laptop nah selanjutnya untuk menghubungkan antara router dengan laptop atau dengan PC karena kita menggunakan port LAN maka kita setting dulu bagian adapter dari PC atau laptop ini pilih change adapter pilih ethernet pilih properties lalu pilih internet protocol version pilih properties masukkan IP yang satu segmen dengan router 192 1668 segmennya itu 100 karena router memiliki IP1 kita pilih 2 lalu pilih ok pilih close kita tutup lalu kita buka browser seperti tadi untuk membuka router alamat router yaitu 192 168 100 1 pilih enter nah setelah masuk ke halaman login daripada router ini ini berarti router sudah terhubung dengan laptop pilihannya bebas sih mau pakai hotline atau mau pakai wireless sinyal wireless yang dipancarkan oleh router HG845 yang terpenting laptop atau PC sudah terhubung dengan router untuk bisa dilakukan setting karena router yang akan kita setting ini adalah sebagai access point maka kita harus masuk sebagai super admin akun yang digunakan sebagai super admin yaitu support dan passwordnya itu the word in your hand lalu pilih login setelah berhasil masuk ke halaman super admin kita bisa lihat di bagian status dari device ini dari router ini nah yang perlu kita ubah yang pertama di bagian wireless atau bagian WLAN silahkan ganti SSID sesuai dengan kebutuhan saya menggunakan dengan nama router baru SSID nya enable kan karena kalau kita tidak dicentang maka SSID ini tidak akan tampil lalu pada bagian autentikasi mode pilih yang open dan password pun akan hilang pilih apply jangan simpan kita lihat pada bagian ini sudah berubah yang yang awalnya Huawei seperti ini akan berubah menjadi router baru bisa di perhatikan selanjutnya pada bagian LAN kita akan setting pertama LAN port work work mode kita centang semua agar bisa aktif port LAN dari router Huawei ini pilih apply lalu pilih LAN host configuration padahal padahal LAN configuration itu akan menampilkan alamat IP utama itu 192.168.100.1 Anda bisa merubahnya sesuai dengan kebutuhan lalu secondary address kita dibuang pilih apply selanjutnya pada DHCP server configuration kita buang centangan yang ada lalu pilih apply nah selanjutnya pada bagian WAN kita akan setting bagian WAN atau bagian internet yang masuk ke router ini karena kita akan gunakan router ini sebagai access point maka kita akan buat satu buah konfigurasi baru klik new enable one biarkan tetap aktif pilih IPO bukan PPPoE protokolnya tetap terus pada one mode kita pilih dengan bridge one karena router ini akan kita gunakan sebagai access point dan port LAN yang ada port LAN yang ada pada router ini bisa menyambungkan kembali atau bisa disambungkan kembali ke router berikutnya pilih tipenya yang lain atau other pilihannya kita non-aktifkan lalu pada bagian LAN ini agar bisa terhubung dengan router berikutnya kita centang SSID nya yang kita buat tadi yaitu router baru agar tampil maka kita centang lalu pilih apply nah kita lihat kembali settingan yang sudah kita buat seperti ini lalu kita pilih logout setel dilakukan settingan pada router ini kita lakukan pengujian apakah settingan ini berhasil kita coba masukkan port ini yang memiliki sumber internet kita masukkan ke port mana saja terserah karena kita sudah mengaktifkan semua port yang ada pada router ini sedangkan port yang ini masih terhubung ke laptop kita coba menghubungkan handphone ini dengan router yang sudah kita setting dan kita bisa lihat pada bagian ini sudah terhubung kita coba masuk ke internet atau kita buka aplikasi youtube kita coba lakukan pencarian dan akhirnya berhasil lakukan pengujian pencarian pencarian berhasil Artinya, baik handphone ataupun laptop sudah bisa terhubung dengan internet Menggunakan router Huawei tipe HG8245H yang disetting sebagai akses point Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini terus berkembang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih